Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di live stream, eh live stream anjing, kebiasaan live stream mulu sekarang ya, gue udah jarang lo bikin video Yah, tapi itulah yang akan kita bicarakan di video ini, tapi sebelum itu, selamat datang kembali guys di Gomasyoindo Dan selamat datang di acara yang telah punah, akhirnya kembali lagi, ngobrol and comment, gila reborn boss, reborn anjrit, reborn gak tuh Ada kayak Dota, reborn, atau ada kayak film-film jaman sekarang, dikit-dikit remake, remaster, remake, remaster gak tuh Sama kayak video game, eh ntar dulu, film juga, eh video game juga, eh semua-semua sekarang, jaman sekarang di remaster dan remix Oh that hurts Oke, anyway teman-teman selamat datang kembali guys di ngobrol and comment, acara yang telah lama, yang telah, telah lama gak tuh, telah hilang, telah punah, akhirnya kembali lagi Bagi yang baru datang atau yang baru subscribe, bang ini acara apaan? Bagi yang gak tau, intinya ini adalah acara dimana? Gue akan baca komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan dari kamu-kamu semua, baik dari komen video gue, atau yang DM di Instagram, ataupun komen-komen di Instagram Oke, semua komen yang ada di social media gue, lu pada akan gue bacain di akhir video ini Nah, sebelum kita membaca komen-komen tersebut, gue pengen ngebahas sesuatu dulu, seperti biasanya di acara ngobrol and comment Oke, btw untuk social media gue, ada di description untuk link-linknya, Twitter, Instagram, dan lain-lain termasuk Discord Ada di bawah, silahkan Yang mau follow, silahkan Yang mau nanya-nanya, silahkan Yang mau share bokep juga, silahkan Anyway, temen-temen, ya sudah lama sekali ya, saya rindu, sudah lama juga saya tidak ngobrol-ngobrol dengan kalian Karena kebanyakan gue ngobrol-ngobrol dengan kalian itu di live stream Emang akhir-akhir ini, youtuber-youtuber, dan gak cuma gue loh ya, literally youtuber-youtuber sekarang live stream Karena kenapa? Ya emang sekarang algoritmanya begitu Bangke emang, youtube-nya bangke Ini nih, lu udah sering ngeluh, lu udah sering denger keluhan gue di live stream gue Atau di live streamnya Bangtar, akan lupanya sampai ada tuh yang Ih, bencaya deh Bangke emang sekarang live stream mulu Udah gak pernah main game Sekarang ngobrol mulu, curhat mulu Pantat Padahal, dibilang curhat mulu juga Kaga, kita curhat literally, ibaratnya dari persentase cuma berapa persen, anjing Ada kali 20%, 30%, sedangkan video gamenya kaget ditonton gitu kan Jadi, jadi apa yang terjadi adalah kan banyak nih keluhan-keluhan dari bawah, dari lulu-lulu pada kayak Wih Bang, sekarang Bang sama Bangtar udah jarang main game Digit-digit langsung ngobrol mulu, digit-digit langsung ngobrol mulu Pantat Udah gitu orang kayak gini Ngobrol-ngomong di sosial media, akhirnya terus banyak yang ikutin gitu kan Padahal sebenernya gak bener Padahal kalau lu ke channelnya Bangtara, atau channel gue Lihat dong, ya Allah Ngobrol-ngobrol itu gue justru malah jarang Jarang Lu padanya kebetulan nonton live atau video Dimana yang lagi keluh kesah Gitu loh, ibarat kayak Bangtara Contoh deh, ini gue contoh aja deh Bangtara Live stream, uh Bangtara keluh kesah mulu Lah, lu tontonnya pas keluh kesah, lu liat gak video gamenya Ternyata orang yang ngomong, wih keluh kesah mulu Tayo nanya juga, Bang, harus 0 down, maksudnya cuma sampe part 2 Lanjut dong, si Bangtara udah upload sampe part 6 Kan onyol Gitu kan, sama kayak gue Bang, kamu lanjut dong, Persona 4 gak pernah dilanjutin Gak pernah dilanjutin Kayaknya udah mau tamat deh Udah lawan Adachi kemarin Gitu kan Nah, udah gitu yang bikin gue kesel Gue gak bisa nyalahin lu pade, kagak bisa Gue gak bisa juga tuh nyalahin yang kayak kemarin di Facebookan Yang, hehehe, liat ini Tara Arts Udah gak pernah upload game Apa namanya sekarang uploadnya ngoceh-ngoceh atau ngobrol-ngobrol doang Gue kesel, biasanya kan kalau kayak gitu kan Gue langsung, eh goblok, langsung gue goblok-goblokin gitu kan Lu yang kagak nonton, kagak update, blog gitu kan Tapi, gue mau kayak gitu gak bisa juga Kenapa? Karena mereka subscribers Yang, tidak dikasih notif sama YouTube Bang, kayak kan? Makanya YouTuber sekarang serba salah Mau ke kanan salah, ke kiri salah Bang, sat emang Bingung jadi kayak nih, mau salah siapa gitu kan Yang ada YouTuber-nya dong disalahin Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Emotion though Damn it Ngesel gitu loh maksud gue, kaya loh kok Jadi Youtubernya yang disalahin Sementara gue mau ngejelasin ke fans Bahwa ini adalah algoritma Youtube Fans juga gak ngerti ya Dan itu juga gak boleh disalah katan mereka cuma penonton gitu kan, bangsat kan Nah makanya gue bikin video ini At least Biar lu pandai sebagai penonton Tahu Kayak apa sih situasi Youtube jaman sekarang Karena Kalau dibilang kayak, wuh, youtuber sekarang berubah Wuh, Bang Tara Bang Ngema berubah Youtubenya yang berubah Bukan youtubernya Bukan konten kreatornya Dan itu fakta Sebelum lo menyalahkan suatu pihak Alangkah baiknya lo ngerti dulu At least tau deh, gak usah ngerti, tau lah gitu loh Makanya youtuber-youtuber yang lo pada kenal Yang youtuber Indonesia deh, gak usah youtuber luar deh Youtuber luar udah kejauhan Youtuber Indonesia dulu deh, kayak alumni gue Alumni gue, lo pada sadar gak sih Alumni gue tuh yang masih stay di Youtube dikit banget Salah satunya gue dan Bang Tara Alumni gue siapa aja tuh? Rejarab, Edo, Usama Harbatah Eno Bening, dan lain-lain lah Alumni gue, alumni gue sama Bang Tara Yang dimana Youtube Jaman-jaman, ya jaman-jaman 2014-2015 lah Youtuber-youtuber daripada kemana? Udah pada punya bisnis sendiri Ada yang keluar Youtube, terus join ke Najwa Sihab Udah pada keluar, kenapa? Karena Youtube is shit Karena Youtube algoritma sekarang is shit Gitu loh, fucking shit Ya lo kan pada kagak tau kan Ya gue ngerti juga sih Lo pada kagak tau karena kan Apa yang kita upload Itu kan yang lo tonton gitu Maksudnya lo cuma tau kita Tau youtuber-youtuber ini hanya di balik layar kaca Tapi, eh Lo tau youtuber-youtuber ini hanya di layar kaca Tapi lo kan gak tau di balik layar kaca seperti apa Contoh terakhir gue ngomong sama SkinIndonesian Itu pas gue sama Bang Tara shooting Youtube Rewind Yang di direct sama Chandra Liao Yang gue sama Bang Tara jadi Pirates tuh Yang terakhir gue masuk lah pokoknya Sama Bang Tara gitu kan Disitu ketemu sama Jovi Ketemu disitu ngobrol dulu tentang Youtube segala macem ya Singkat cerita, pendapat kita sama gitu loh Walaupun konten kita berbeda gitu kan Bagaimana apa Tapi, kenapa kita sama pendapat kita? Karena kita ngerti Gitu loh Karena ya kreator-kreator itu sebenernya ngerti kok Semua kreator Youtube tuh sebenernya ngerti Bahwa Youtube tuh sekarang udah berubah Youtube sekarang lebih follow ke TikTok Lebih ngikutin ke TikTok Itu tuh udah jadi rahasia umum gitu loh Ibaratnya untuk para-para youtuber-youtuber Dan kalau kita ngobrol gitu Kalau kita ketemu di balik layar Ya pasti ngomonginnya itu Youtube sekarang begini ya Youtube sekarang gitu ya gitu kan Ya maksud gue Singkat cerita, ya lo gak bisa nyalain kreator-kreatornya juga gitu loh Dan lo juga gak bisa nyalain viewer-viewer juga Gitu kan pesan gue untuk konten kreator gitu loh Tapi Apa yang harusnya lo lakukan gitu kan Untuk para konten kreator Karena konten kreator kan juga mulai merasakan nih Lo jelaskan Lo jelaskan ke penonton lo bahwa sekarang Youtube tuh udah beda Ini fakta loh Fakta contoh ya Sekarang adanya Youtube Short itu adalah udah bukti otentik Nyata bahwa Youtube sekarang pengen ngalahin TikTok Ini gitu kan Terus Youtube sekarang dipisah Ini untuk sekarang pada saat gue bikin video Youtube sekarang dipisah Nih, lo liat nih Lagi menonton Omobi by the way Nih, kalau kemarin juga sama Di channel Youtube gue sama Bang Tara sama Bang, kok live-live lo pada dihapus-hapusin Mana push? Push, pusi Mana no? No, live stream gue masih ada semua Bang Tara juga sama Masih ada semua Kagak ada yang dihapus Cuman Youtube Emang bangsat Nah ini lagi Balik lagi Bangsatnya Youtube Bangsatnya Youtube Badu Saudirnya tadi gue belum matiin ya Sorry Bangsatnya Youtube adalah Dimana sekarang Lo ada update-update gitu User Youtube gak dikasih tau Gitu loh At least Lo update di social media Kayak mungkin dikasih tau melalui Ini kali ya Melalui email Tapi ayolah Email kan pasti kekubur Gak cuman Youtuber Orang biasa yang bukan Youtuber pun email Pasti kekubur Karena kan mereka menggunakan email Untuk kerja Untuk kerjaan mereka At least tolong lah Youtube Kayak gitu-gitu Kalau ada update kayak gitu-gitu Update juga di social media lu dong Ngapain Youtube punya akun Twitter Ngapain Youtube punya akun Instagram Bangsat gitu kan Akhirnya kreator-kreator yang ngejelasin Bahwa ya sekarang Youtube itu Tabnya dipisah guys Gitu kan Nih Dipisah tuh Jadi ada videos Ada short Ada Youtube Gitu kan Kenapa? Rasanya umum bahwa Memang Youtube itu lagi Mau ngehajar Twitter Eh Ngehajar Twitter apa? Mau ngehajar Twitch Mau ngehajar TikTok Gitu loh Emang mereka tuh Mau ngelawan itu semua Gitu loh Ngerti? Dan menurut gue ya terserah lah ya Walaupun kalau bagi gue pribadi Secara Secara gue dari Youtuber Dari tahun 2007 Gitu kan Sangat disayangkan Karena Youtube mulai kehilangan Ciri khasnya Youtube Dulu kan namanya Broadcast Yourself Ciri khasnya apa? Video panjang Jadi ngikutin TikTok Pertanyaan adalah Ngapain? Gitu kan Dan Bagi yang mungkin penonton Kayak Oh gapapa bang Ada Youtube short Soalnya kita kan jadi enjoy juga Bang nonton video Jadi gak panjang Video cuma 1 menit Iya Tapi secara algoritma Jadi berubah Dan asal lo tau Youtube akan kehilangan Ciri khasnya gitu loh Yaitu dengan video-video panjang Dan video panjang Sedangkan bagi temen-temen Yang gak ngerti Atau penonton Youtube gitu ya Yang lo bukan kreator Bagi lo yang gak ngerti Algoritma Youtube short Dan Youtube Biasa Upload biasa Atau live stream Tiga-tiganya itu beda Makanya sekarang dipisah nih tabnya Karena tiga-tiga algoritmanya itu beda Sekarang gini ya Contoh Kayak gue Ini contoh ya Gue upload persona View dikit Tapi begitu gue live stream Persona view banyak Upload persona view gue Cuman 10 ribu Sedih ya nying Tapi kalo live stream Bisa 20 ribu 30 ribu 40 ribu Itu Itu namanya Algoritma Youtube Kayak bangsat sekarang Gitu kan Jadi Ibaratnya yang Yang di teken banget Gitu kan Yang di injek-injek Adalah algoritma Yang lo upload daily biasa Gitu bang Gitu kan Lo liat aja Kayak PewDiePie PewDiePie view Sejuta-sejuta Menurut lo banyak Oh jelas tidak PewDiePie dulu PewDiePie tuh minimal 5 juta dulu Kalo upload 5 juta 10 juta Dan semua videonya 10 juta 10 juta 5 juta 6 juta Gapernah ada yang sejuta kebawah Tuh gak ada Atau yang sejuta aja gak ada Sekarang PewDiePie PewDiePie ya V-nya ya sejuta Ada sih beberapa yang lebih Dari sejuta Tapi Mostly Mayoritas Majority-nya lah Sorry Majority video PewDiePie itu Sekarang ya Rata-rata sejuta 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 Karena dia udah gak ngikutin Algoritma Pokoknya serah deh Upload gitu kan Tapi intinya adalah All I'm saying is Youtube Dengan dari contoh-contoh Yang gue sebutin tadi Menekan banget Algoritma Video biasa Video upload biasa Gitu loh Jadi video biasa tuh Lu ibaratnya udah kayak Gak disupport Seakan-akan gitu Soalnya lah Kayak secara algoritma Lu udah gak disupport Yang disupport apa? Youtube short Livestream Ya pantesan sekarang Ibaratnya Kalau yang ngebuat-ngebuat Shortskid pada hilang Salah satunya adalah Youtuber favorit gue Nigahiga Itu kita ngomongin Channel luar negeri gitu kan Channel seluruh dunia Salah satu yang gue suka adalah Nigahiga Nigahiga dulu dari Shortskid Gue selalu nonton gitu kan Shortskid videonya dulu Sampai jutaan View-nya Mungkin terakhir Dia upload Shortskid Video cuma ratusan ribu kali Akhirnya dia pindah ke podcast Pindah ke podcast Akhirnya ujung-ujungnya dia berhenti Dari YouTube Katanya sih ke Twitch ya Gue gak tau tuh Lebih jelas itu Maksudnya bukti otentik nyata Bahwa sekarang YouTuber-nya pun Dapada capek sama YouTube gitu loh Dan kalau lu mau bukti Lebih nyata lagi Lu liat aja di bagian trending Trending yang now aja lu liat tuh Sekarang short Yang trending Kalau dulu kan video-video biasa Gitu kan Sekarang ketutupan sama short Gitu kan Dan terus lu liat ke gaming Lu liat ke gaming nih Ke gaming sekarang Rata-rata View-view yang trending tuh Ya ratusan ribu Yang sejuta paling satu atau dua Yang gue liat sekarang Gitu kan Kalau dulu Sejuta-sejuta tuh Ibaratnya dari nomor satu Sampai nomor sepuluh Yang trending tuh pasti view jutaan Gak mungkin orang kayak gue Yang view-nya puluhan ribu Gue nih gue Puluhan ribu Masuk trending Ya gue sih seneng-seneng aja ya Gitu kan Masuk trending Cuman Itu bukti gitu loh Bahwa penonton YouTube Yang Apa yang upload biasa Gitu kan Menurun Dibanding penonton short Kocak Nah Konyol kan Belum lagi ngomongin kejadian baru-baru ini Iya kan Channel Bang Tara Barusan di-hack lagi Gitu kan Terus Bang di-hack bang Sama Tesla Apa Elon Musk Sampai ETH Apapun Apapun Bitcoin Crypto Pokoknya deh Apa itu security Gitu kan Gata Google Hade Tapi Jujur aja gue Karena Gue sama Bang Tara tuh Kesel gitu kan Channel ke-hack lagi Tapi kali ini tuh Kita lebih tenang gitu Lebih tenang masih kayak Lebih Ah tai lah ke-hack gitu kan Tapi Lebih tenang juga Karena satu kita udah pake Google Authenticator Gitu kan Dan Apa namanya Kemarin yang ke-hack pun Juga ternyata Bukan kita Setelah kita selubuk-selubuk Kita selusuri-selusuri Gitu kan Sampai ke selubuk-selubuk Paling dalam Ternyata yang kena adalah Si Yetes Yetes tuh moderator Jadi moderator tuh ya Admin komen Bisa upload video Bisa Live-in sesuatu Gitu Pokoknya moderator lah Moderator channel Jadi bukan moderator komen doang Gitu kan Heh Kena dia Dari dia kena Nyambung ke channelnya Bang Tara Karena dia moderator kan Mungkin saya keren ngeliat Wah ini Moderator subscriber channel jutaan nih Masuk dari situ Gitu kan Ngaco Geblek Ada kelemahan di situ Gitu loh Itu pada sistem youtube Gitu kan Jadi lu pade ya Youtuber-youtuber yang nonton Mau yang gede Mau yang kecil Atau yang baru mulai Hati-hati sama moderator lu Bilang ke moderator lu Eh lu jangan suka buka Yang aneh-aneh Sebenernya gini sih Banyak yang bilang kan Uh Bang si Bang JTES Sebenernya kasir juga si JTES Gitu kan Banyak yang bilang soalnya Uh si JTES soalnya Ngeklik aneh-aneh nih Bang Mungkin software Kalau software mungkin bener Tapi kalau ngeklik aneh-aneh Bisa jadi kali ya Tapi Gue rasa dia bukan orang yang Buka bokep sembarangan Ngeklik aneh-aneh Gak-gak-gak Bercanda Tapi serius Maksud gue gini loh Yang namanya malware Itu belum tentu dari Website bokep Maksud gue Bisa jadi dari Software bajakan Atau game bajakan Ini lu pada yang bertani-bertani Hati-hati Karena namanya malware itu Ini gue kasih tau sama lu pada Yang namanya malware itu Dia kalau komputer udah kena Dia bakal stay disitu Gitu kan Stay Dan lu bisa ke hack kapan aja Lu bisa ke hack channel lu Bahkan ya Bahkan Lu bisa Ke hack Bagian rekening bank lu Itu serius nih Ini dari orang yang ngerti IT ya Kalau gue kan gak ngerti apa-apa Tapi yang ngerti IT tuh Bener-bener ngomong sama gue Dan literally juga orang Youtube Ngomong sama gue ya Salah satu manager yang Apa yang ngurusin channel-channel gitu Dia ngomong ke gue gitu Yang namanya malware itu Bisa Nge-hack Bank lu Akun lu Social media lu Gitu Jadi bahaya banget Gitu loh Dan dia misalnya kayak gini Lu kena malware Hari Senin Bisa jadi minggu depannya Lu baru ke hack Gitu loh Jadi malware itu kayak Stay di device lu Baik laptop lu PC ataupun handphone Terus lu kayak minggu depan Misalnya Atau dua minggu lagi Itu bisa Itu makanya hati-hati lah Malware itu Ibaratnya jatuhnya kayak apa ya Kayak naruh mata-mata lah Di device lu gitu loh Kayak nih Jebret Gue naruh sesuatu di Device lu Jadi Your device is mine Ibaratnya kata si hackernya Dan gue bisa bobol lu Kapan aja Gitu Dan itu bahaya banget Temen-temen Jadi Saran saya lu pada Yang masih suka ngebajak film Ngebajak game Ngebajak software Pikir-pikir Ya gue ngerti kondisi finansial Apa dan sebagainya Cuman Hati-hati Kenapa Yang bisa jadi korban Bisa jadi korban lu Bisa jadi kalau ke-hack email lu Ntar kerjaan lu Bubar Atau bisa lu yang moderator Youtuber gitu kan Atau editor Youtuber Ntar Youtuber yang kena Bubar Gitu kan Nah sama satu lagi Kenapa channel Bang Tara Terselamatkan Jadi kan Channel Bang Tara tuh di-hack Terus video-video kita Di-private semua Sama si hacker Seluruh video kita Makin gila sih Malware sih Gue gak ngerti Padahal Bang Tara tuh punya Ribuan video Ibaratnya gitu kan Di Taras Game Indonesia Tapi semuanya Semuanya di-private Anjing ya bang Semuanya di-private Gitu kan Akhirnya kita Tadi publish satu-satu Yang live-nya juga sama Publish satu-satu Gitu kan Nah Jadi Apa namanya Kita terselamatkan oleh Satu aplikasi Aplikasi handphone Android Gak tau di iPhone ada apa enggak Namanya adalah Authenticator By Google Itu lo harus install Wahai para YouTuber-YouTuber Ya Harus install Itu lo harus punya Itu udah gak cuman YouTuber sih Actually Lo pada yang kerja-kerja Juga harus punya Yang namanya Authenticator Karena Authenticator tuh Bisa buat email Instagram Kalau YouTuber bisa buat Saweria Gitu kan Dan bisa buat website lainnya Gitu Twitter juga bisa Gitu Jadi Authenticator tuh Sangat-sangat-sangat-sangat penting Kenapa dia Authenticator tuh bagus Ini gue bukannya promoin aplikasi tersebut Tapi ini Literally bukti nyata bagus Karena beberapa YouTuber Yang gue kenal ke-hack Dan mereka pake Authenticator 15 menit kemudian Channel mereka udah kembali Gak nyampe 15 menit Malah 30 detik Karena kan Authenticator tuh Setiap 30 detik itu Dia ganti kode kan Kodenya ganti lagi Ganti lagi Dan yang tau cuman Apa yang tau cuman Device lu Gitu loh Yang tau cuman handphone lu Gitu kan Ya jangan sampe handphone lu ilang Itu aja syaratnya sih Itu aja syaratnya Jangan sampe tuh handphone ilang Gitu aja Jadi pastikan handphone lu Jangan sampe kecopet atau apa Karena ya itu Authenticator disitu Itu adalah yang paling penting Gitu Jadi pake ya Para YouTuber ya Pake Authenticator Itu bagus banget Gitu Oke Lanjut Kebaca komen dulu pada Oke apa nih Ini Apa namanya Dari ini Nama dan identitasnya Saya rahasiakan Oke Yang pertama bang Gue mau curhat Jadi sekarang Ingin Jadi sekarang nih Ingin siswa-siswi lagi pas Oke Pelatihan akhir semester Oke Karena soal itu banyak Dan susah bang Jadi mereka pake KJ bang Atau kunci jawaban Jadi memang kunci jawaban itu ada dan kesebar Katanya Ada yang kesebar Oke Beberapa murid ada yang pake itu Katanya Oke Bahasa alusnya contekan lah ya Oke Terus dan ada beberapa orang Emang gak suka Kalau nilai mereka itu bagus Karena kunci jawaban itu Alias beberapa orang gak suka Kalau mereka dapet nilai bagus Karena nyontek Oke Dan mereka ngadu ke guru Oke Terus dan sahabat gue ini Pernah chat ke gue Kalau dia bakalan ngaduin Orang-orang yang pake kunci jawaban itu Ke guru FYI For your info Gue juga termasuk Yang pake Nyontek juga Meskipun dikit Besok ya mereka yang pake Kunci jawaban ini Ngobrolin tentang Temen gue yang cepu ke guru Kalau ada yang pake kunci jawaban Dan waktu itu mereka belum tau Kalau sahabat gue pernah ngomong Bakal ngadu ke guru Oke Tapi waktu itu gue kasih tau ke mereka Kalau sahabat gue ini Memang pernah ngomong Kalau dia bakalan aduin ke guru Kalau yang pake kaji ke guru Jadi Sahabatnya dia pernah Ada yang mau cepuin lah ke guru Eh gue cepuin lu Nyontek-nyontek lu Gitu kan Gitu Tapi dia ngasih tau ke si dia ini Oke Terus langsung itu Di saat itu temen gue Dan sahabat gue ini Seketika namanya jadi jelek Katanya Dan sekarang dipanggil cepu Dan lain-lain Begitu juga dengan sahabat gue Yang sekarang dia dimusuhin temen-temen Oke Oke Jadi temen-temen sahabat yang Cepu gitu Yang ngomong ngancem Eh gue bilangin ke guru lu Gitu kan Sekarang lagi dimusuhin Sama temen-temen sekelas Bahkan Bahkan kelas lain juga Sampai saat gue pulang sekolah Dia chat gue bang Ini dia bilang Kalau dia sama sekali Nggak bermaksud buat cepu Oke Yang dia bilang Bakal aduin ke guru itu Cuman kayak ngancem Atau slash bercanda Kalian maksudnya kayak Gue aduin lu ke guru lu Oke Tapi pada saat itu Gue nganggep serius bang Gak tadi Oke Inisial A ini ya Nama subscribernya inisial si A Si A Oke Dan sekarang namanya jelek Dan dia dimusuhin Nggak cuma sama temen sekelas Tapi sama kelas lain juga Dan itu semua salah gue bang Gue bingung mau ngapain bang Dan maaf pun juga Gue gak bisa buat masalah selesai Sahabat gue namanya jadi jelek Karena perbuatan yang gak dia lakuin Dan itu karena gue bang Please bang Gue harus ngapain bang Sekarang dia benci banget sama gue bang Gue cuman merasa bersalah banget Jujur gue bingung Harus ngapain Tolong bang Gue harus gimana Kata ini screenshot chatan ya Lo tau semuanya kelas gitu doang Yang benci sama gue Semua bakal Blah 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 Dan gue gak bisa lari Kayak begitu saja Lo ngeremehin Karena bukan lo yang terlibat Disini udah Oke Ini gue juga ngomong ke dia Dan gue pun tertawa Kenapa gue tertawa Karena itu ya Ayolah Lo pada yang nonton Yang udah kerja Yang udah nikah Yang udah punya anak Ya lo pasti ngerasain lah Momen-momen ini gitu kan Momen dimana Kalau namanya perseteruan Antarklas Atau di sekolah gitu kan Uh jangan temenin dia Uh musuhin dia Gitu kan Uh jadi hal besar gitu kan Padahal setelah kita lulus Dan Dan setelah kita lulus Kita masuk kuliah Itu tuh kayak cuman jadi hal kecil aja gitu ya Hal bangsat Tapi Maksudnya kayak hal kecil Tapi seolah-olah nih sekarang Si inisial A dan sahabatnya Kayak seolah-olah kayak Uh hidup gue Jadi begini Gara-gara lo nih Kata sahabatnya si A tadi Yang cepu gitu kan Jadi yang dimusuhin sama Seluruh Seluruh kelas Dan kelas lain gitu Uh gara-gara lo nih Gue jadi begala Begini-begitu Ya kalo gue sih ketawa aja kenapa Ya kita semua We've been there lah Kita semua yang Yang lo pada yang sekolah kan juga pasti Tau lah perasaan ini Dan kejadian ini Pasti ngalamin lah Dimana pertarungan Nantar kelas ada di musim Makanya gue ketawa aja kayak It's not a big deal Itu jawaban gue Pertama it's not a big deal Kedua Ini problem aja juga Gimana ya Gue gak bisa ngebela mihak Yang mana dan yang mana Gak bisa Karena kalo dari situasi begini kan Ya temen lo Temen lo yang mau cepuin ke guru Sebener dia bener Seandainya dia mau cepuin juga dia bener Lah kan lo pada nyontek gitu kan Makin kunci jawaban Bener juga gitu kan Temen lo Tapi disamping itu Temen lo juga cepu gitu kan Gak bijak gitu kan Jadi ya gue mau nyalahin siapa Dan ngambil lah siapa Gak bisa juga Kalo di situasi kayak gini gitu kan Di situasi gue juga pernah kayak gitu Jujur aja Pas try out Try out pas SMP Pas SMP try out Itu sama Ada yang kunci jawabannya bocor gitu kan Karena namanya try out itu kan Ujian nasional Tapi tahun lalu gitu kan Dijadikan try out gitu kan Jadi kita di uji lah Uji jawabannya pernah ada yang bocor Sama bagi-bagi Sama temen gue juga ada Yang cewek gitu kan Ibaratnya Oh lu nyontek lu Gitu kan Gue bilangin lu ke guru Gitu kan di cepu Ya kita gak bisa nyalahin si cepu juga Kenapa ya Si cepu kan ibaratnya Bangsat gue belajar Susah-susah Si bangsat-bangsat Malah semudah itu Dapat nilai bagus gitu kan Ya gue ngerti juga Perasaan yang cepu gitu kan Dan gue gak bisa nyalahin mereka Dan literally di kejadian hidup gue Waktu SMP Pernah kayak gitu Dan lagi-lagi gue adalah orang yang bandel kan Kan gue SMP bahasa gue adalah catatan kaki Footnote Apa tuh footnote Sebenernya footnote tuh ada artinya Kalau lu menulis buku gitu kan Tapi kalau bagi gue footnote tuh artinya contekan bos Di kaos kaki ya kan contekan gue Gue adalah orang yang nyontek juga Pernah literally ngomong gitu Game lu nyontek ya Guaduin Iya sih gue nyontek sih Guaduin lu ke guru gitu kan Ya gue Gue dianya mau cepu Ya gue gak cepuin dia gitu loh Dan alhasil sama kejadian Makanya gue bilang nih Kayak kejadian common di sekolah gitu loh Sama kejadian Akhirnya setemen gue yang cewek itu Hampir sempet dimusuhin oleh beberapa anak di kelas gue Gitu kan Ya tapi bukan karena gue gitu loh Bukan karena gue Tapi karena emang guru yang ngomong Ayo menurut si Anu Yang nyontek ini 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 Termasuk gemah ya Iya bu Ayo try out ulang Anjir gitu kan Tapi ya Ya apa ya Ya akhirnya ada beberapa yang Kesel gitu kan Sama si cewek ini temen gue Kayak wow cepu nih bangsat gitu Tapi bukan dari gue gitu Nah Nasihat gue untuk si inisial Next time lo Kalau kayak gitu-gitu Lo cuekin dimin aja Gitu loh Ya itu Itu menurut gue lebih bijak Kenapa Seandainya dia ketahuan cepu Bukan dari mulut lo Gitu loh Bukan dari mulut lo Karena terkadang sometimes Terkadang sometimes gitu Terkadang sometimes Ketika ada hal-hal kayak gini Gitu kan Ya lo jadinya gak salah Jadi bukannya kita escape dari masalah Bukan loh Tapi lebih tepatnya Tidak usah melibatkan diri Ke suatu masalah Yang bukan masalah lo Gitu loh Seperti itu Kalau menurut gue sih gitu sih ya Apa maksudnya Mulailah untuk Tidak melibatkan diri Mulailah menjaga mulut Untuk tidak Terlibat ke Ya ke kejadian goblok Macem gini gitu loh Itu justru jadi pelajaran buat lo Tapi kalau gue pribadi Gue ketawa Kenapa? Karena Itu bukan hal gede Bilangin ke temen lo juga Gak usah lebay Lo juga gak usah lebay Maksudnya Aduh tolong bang Gue harus gimana Soalnya tadi dia message Seolah-olah kayak This is the end of the world Gitu loh Kagak usah mikir kayak gitu Gak usah Itu tuh kejadian Dimana pada saat lo Setelah lulus sekolah Lo akan tertawa Lo akan tertawa Serius Lo akan tertawa Karena ya elah Dulu gue kayaknya Ini banget ya Masalah Menyontek-nyontek doang Sekarang kayak biasa aja Gitu Percaya mbak gue Percaya deh Gak usah Bahkan gak usah Jauh-jauh sampai lulus Lo naik kelas aja juga Lo udah Udah langsung ini kok Lo naik kelas pun Juga udah daripada lupa Ya udah santai aja Gitu loh Ya itu ini Ibaratnya itu problem Anak-anak Kecuali beda cerita Kalau misalnya kayak curi-mencuri ya Curi-mencuri Atau apa tuh namanya Klepto Kalau klepto beda Itu beda kasus Tapi kalau soal contekan Siapa sih gak ngalamin Ayolah Ayolah Gitu loh Makanya gue ketawa kayak Hahaha Gue baca ini Karena kenapa Kenapa gue ketawa Karena gue juga flashback Gitu loh Gue juga flashback Ya Allah Masa-masa gue SMP Aduh Ya ini shell A ya Ini shell A Bahwa identitasnya juga Gue Gue sembunyikan Tapi yang jelas Gue ketawa sih Oke next Dari siapa nih Apa nih Assalamualaikum Mas Gemah Waalaikumsalam Warahmatullah Selamat malam Maaf Mas Gemah Maaf jika mengganggu waktunya Malam-malam Mas Saya boleh nanya gak soal Step by step Cara mengembalikan aku Youtube Kita ke-hack Soalnya aku Youtube saya Barusan re-hack Mas Ya Allah Waala Youtuber Mobile Legends Oh oke Ini gue udah sempet bales ke dia Ya gue udah bales Halo Mas Kaliman Semoga dibaca sama Mas Kaliman Tapi intinya gini ya Ini gue juga menjelaskan Kepada Apa namanya Kamu-kamu semua Gue tau penonton gue dan Bang Tare itu Banyak Youtuber-Youtuber gede Baik Youtuber Mobile Legends Bahkan ada yang lebih gede dari kami pun Sering nontonin kami gitu kan Dan entah dari Mobile Legends Atau game AAA Dan sebagainya lah Banyak juga yang akun-akun centang Yang sering nonton kami gitu kan Salah satunya adalah Bung Ardi Ya ya itu Apa Banyak-banyak lah Ini dia kreator yang nonton kita gitu Cuman gini Pertama-tama yang harus gue sampaikan adalah Saya bukan pekerja Google Jadi saya tidak mengerti apa-apa Tentang bagaimana Apa di-hack Apa bagaimana Walaupun memang betul Saya pernah pengalaman Channel kami di-hack Gue dan Bang Tara Channel Tara Asgi Indonesia Pernah di-hack Gitu kan Tapi Satu hal juga harus kalian tau Email kami itu tidak kembali Jadi yang di-hack itu kan Bukan channelnya Melainkan emailnya Yang di-hack itu kan emailnya Emailnya di-hack Email kami itu gak kembali Channel Google chat Jadi channel Youtube Tara Asgi Indonesia ini Sekarang kita pindah email Gitu loh Jadi email kita pun gak kembali Gitu kan Ini makanya gue lucu nih Gue bukan Gue gak menyalahkan kalian loh ya Untuk yang kayak Oh Bang tolong dong Gue gak menyalahkan kalian Untuk minta tolong ke gue Silahkan aja Minta tolong Cuman gue mau kasih tau ke lo padahal Gue bukan pekerja Youtube Justru disini Dari hal ini pun Yang gue benci adalah Apa lagi Youtube nya lagi Banyak Youtuber-Youtuber yang ke-hack Ya kan Banyak yang Ada yang gak balik Ada yang balik yang lama Salah satu adalah gue Gue berjuang sendiri guys Ini untuk siapapun yang pernah ke-hack Atau kamu termasuk ya Mas Kaliman ya Mas Bro Kaliman Semoga dia menonton video ini Tapi yang jelas Kalau misalnya ke-hack Coba lo ke contact us Karena dulu orang dalam pun Dulu aja ada orang dalam Ini gue kasih tau aja orang dalamnya Inisial K lah Ada orang dalam Youtube dulu Mas K Si Mas K ini Si Inisial K Dia itu sekarang udah gak di Youtube Dulu waktu di Youtube aja Gak ngebantuin juga Gak bisa Karena dia gak bisa apa-apa gitu loh Karena dia gak bisa Ini akhirnya disuruh ke contact us lah Gue pake email lain Dijelasin satu-satu bahwa Aduh channel kita tuh ke-hack Begana begini-begitu Maksud gue dengan banyaknya kejadian ini By the way Mas Kaliman ini bukan yang pertama Dan bukan yang terakhir Gue yakin Kemarin-kemarin ada subscriber yang jutaan Minta tolongnya ke gue Banyak Dan itu gak cuma satu-satu Banyak DM ke Instagram gue gitu kan Tolong dong Mas Gemah Mas Tara Apa yang harus saya lakukan Yaduh Satu gue bukan bekerja Google Gitu kan Kalau gue sande kerja Google sih Lo gue urusin bro Gue bantu bro Karena kan gue bukan bekerja Google Gue juga Youtuber gitu kan Nah kedua Apa yang ke-hack akun Youtube Coba ke contact us deh Coba pake email lain dulu Dan Nasihat saya Nasihat saya juga Untuk para Youtuber Baik yang udah besar Ataupun yang baru mulai Nih Download nih yang namanya Authenticator Ini gue tau dari Bung Bakti Dari Harbatah Terima kasih Bung Bakti Jadi kalau seandainya email lo ke hack pun Lo bisa balik Pake Authenticator itu Asal selama Akun Youtube Apa Selama handphone lo gak hilang Authenticator itu Sangat 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 Penting Itu by Google ya By the way Authenticatornya by Google Install Jadi kalau channel lo kebobol Two step verification dari SMS kebobol Authenticator gak bakal kebobol Karena dia setiap 30 detik ganti Itu bisa buat Instagram Bisa buat Saweria Bisa buat Gmail Bisa buat Macem-macem Install itu Semoga kedepannya Mudah-mudahan untuk Mas Kaliman Channelnya kembali Amin Semoga channelnya kembali Dan untuk lo pada yang ke hack Ke hack juga Yang pernah curat ke gue Semoga channelnya kembali Dan next time pake itu Authenticator Nah maksud gue kayak gini-gini Masa Youtuber yang ngasih tau anjing Youtube gak ada gitu loh Padahal kan satu perusahaan sama Google Gak ada kayak istilah Wahai para Youtuber Download lah Google Authenticator Supaya channel kamu Kalau ke hack bisa kembali Tai kan Itu maksud gue tai ya Youtube gitu loh Kurang komunikatif Banyak loh Youtuber-Youtuber Bukannya gue sombong nih Tapi banyak Youtuber-Youtuber Yang subscriber jutaan Yang ke hack semuanya Minta tolong ke gue Dan gue yang ngasih tau Download Authenticator Download Authenticator Gue pun tau dari bakti gitu kan Dan ya gue sih seneng-seneng aja Bisa bantu loh Cuma maksudnya kan It's not my job Jadi yang creator tuh Jadi bukan ujung tombak doang Jadi kayak seluruh tombak anjing Gitu lah Anyway temen-temen Itu aja kayaknya Untuk ngobrol dan komen kali ini Terima kasih Temen-temen udah nonton Jangan lupa untuk like Share dan subscribe Akhirnya Ngobrol dan komen kembali Episode ini Akan gue lakuin Tiap minggu deh Gue bakalan Apa namanya Bakalan upload Ngobrol dan komen Oke thank you guys Nama gue kemana dari kemas window Thank you so much guys for watching Untuk temen-temen yang mungkin Belum ngerti atau ada apa Silahkan komen di bawah aja